Jagat dunia sosial media sebelumnya sempat dikejutkan dengan Nikita Mirzani yang mengunggah bentuk kebahagiaannya pasca berpisah dari sang kekasih. Nikita pun mengungkapkan bahwa ia bisa kembali ke kehidupan normalnya. Seperti halnya, quality time dengan motor kesayangannya untuk berkeliling Jakarta, sembari menikmati kemacetan. Dalam unggahnya tersebut, Nikita pun juga menuliskan sebelas tanda diduga untuk sang mantan kekasih yang cukup dominan dan diduga tidak memberikannya keleluasaan dalam melakukan berbagai hal. Untuk menanggapi pernyataan Nikita Mirzani ini pun, sang mantan kekasih Rizky Irmansyah menyanyikan lagu berbahasa Jawa bertajuk Nemen alias Kasar yang diduga dinyanyikannya untuk Nikita. Rizky pun seolah sudah melupakan kenangan manisnya bersama Nikita yang kini mulai terlihat bahagia dalam sebuah acara. Lantas, seperti apakah kebahagiaan Rizky pasca putus dari Nikita? Benarkah lagu berbahasa Jawa yang dinyanyikan mendalam oleh Rizky tersebut benar ditunjukkan untuk Nikita? Seperti apa pula pengakuan selebgram Yoloine terkait sosok Rizky yang dianggap kasar? Benarkah ia pun sempat melihat kejadian tersebut secara langsung saat Rizky diduga melancarkan aksinya kepada Nikita Mirzani? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sudah bukan rahasia lagi, jika hubungan yang telah dijalani Nikita Mirzani dengan Sang Kekasih Rizky Irmansya yang diduga merupakan salah satu asisten pribadi calon orang nomor satu di Republik Indonesia sudah kandas sejak dugaan kekerasan yang dilakukan muncul ke publik. Ya, kabar ini pun semakin heboh paska Nikita mengunggah pernyataannya di akun media sosial. Mau tidak mau, kabar ini pun tentu mempengaruhi kehidupan Rizky Irmansya karena dialah yang cukup dirugikan dalam permasalahan ini. Meski begitu, jika dilihat dari beberapa video di sosial media, Rizky pun justru terlihat asik menyanyi dalam sebuah acara yang turut mengundang penyanyi Ari Lasso. Rizky juga terlihat menyanyikan lagu berbahasa Jawa yang bertajuk Neman atau Kasar yang diduga lirik lagunya adalah kalimat yang ditunjukkan untuk Nikita. Dan yang cukup mengebohkan lagi, Rizky pun juga mengucapkan akan membongkar borok seseorang yang pencitraan di sosial media sampai dengan 20 part. Terima kasih telah menonton! Ya, hebohnya kabar dugaan hubungan Nikita Mirzani dengan sang kekasih yang sudah kandas. Semakin ramai diperbincangkan publik karena hadirnya orang ketiga bernama Christine Kurniawan atau Yolo Ina yang diduga mengetahui dugaan kekerasan terhadap Nikita. Sang konten kreator bahkan kembali mengungkapkan jika kekerasan yang dialami oleh Nikita berlangsung di sebuah tempat hiburan malam di bilangan Senopati Jakarta Selatan dan disaksikan oleh para pengunjung dan pegawai di sana. Perjadian Senopati mulai ya, dia datang jam 10-an kurang lebih. Nah itu udah dari Rizky tuh. Si Niki itu katanya datang jam sebelum jam 12. Katanya katokannya jam 12, aku gak ngerti. Kenapa kok katokannya sebelum jam 12, kok punya? Apa karena jam 12 itu dia berubah jadi labu apa gak ngerti gue? Nah gak lama dia datang rambutnya Nikita langsung di jambore, Wak, sama si Rizky. Kok gak ngerti? Apa sih lu datang-datang cewek langsung di jambat, langsung di jambore gitu, apa? Nyaksinya cukup banyak. Selain pengunjung lain tuh ya, waitress juga pandang liatin. Nah temen gue bilang disitu ada cewek satu. Ya, gak ngerti itu dia siapai. Aduh, pangeran Rizky lu tuh... Lu tuh tindak tanduk lu tuh diperhatikan orang sekitar lu. Buatnya behave please. Tapi gue gak percaya. Kayaknya gue harus nyobain deh jadi pacar ya Rizky. Rizky. Tak cukup sampai disitu. Perlakuan kasar tersebut menurutnya berlangsung selama kurang lebih 30 menit lamanya. Dan sebagai wanita, ia pun tercengang melihat Nikita Mirzani yang bisa tahan dengan dugaan kekerasan dari mantan kekasihnya tersebut. Yolo Ina pun merasa salut karena Nikita bisa bertahan dalam kondisi yang dialaminya tersebut. yang gue mau nolongin, mau misain juga kan dia gak kenal ya. Yang ada niat misain dia yang monyok. Ada temen gue ya gimana enak? Gue mau nolongin juga ntar idul Atta dipercepat. Ada temen gue nih, pokoknya dia tuh di baktuk tuh. Ada kali setengah jam lu bayangin aja. Setengah jam. Perempuan, coba. Nikita mah gue kata, uh dede ini tuh ikut WWF. Udah terbukti tahan banting. Disitu, abis peristiwa itu mereka balik lah tuh ke mobil masing-masing. Karena barengan tuh, temen gue juga balik. Si Nikita pake mini cooper katanya. Gak buah supir. Nah pas udah balik ke mobil masing-masing gitu ya, ada salah satu staffnya manggil si Niki. Nah si Niki itu udah di mobil dipanggil. Terus udahlah masuk ke ininya, masuk ke mana namanya? Masuk ke mobilnya si Rizky. Nah gak ngerti deh tuh di mobil apa yang terjadi. Temen gue balik pulang. Ngecil loh. Aku cuma mau berpesan sama kalian. Aku tuh tipe kalau yang, kalian jangan tanya-tanya lagi, kak maafin kak maafin. Aku sudah maafkan. Tapi untuk bisa seperti dulu lagi, atau bagaimana lagi tuh gak bisa. Terus jangan tanya lagi, orang-orang yang sudah tidak ada lagi di sisi ku, di samping ku, di hidup ku. Saya lebih mencintai diri saya. Selain itu, Yolo Ina pun juga mengungkapkan alasannya. Membeberkan hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, ia pun memiliki alasan yang cukup logis untuk melakukannya. Yolo Ina juga mengungkap, jika alasan tersebut ia ungkap. Bukan karena dirinya merupakan fans dari Nikita, ataupun haters dari mantan kekasihnya. ralat tadi ada yang salah. Jadi gini, gue tidak akan repose apapun yang kalian tag ke story, mau kalian pembenci Nikita, hatersnya Nikita, ataupun kalian pembela Nikita, ataupun fansnya Nikita. enggak, jangan libatkan gue di dalam kesukaan kalian sama Nikita, ataupun kebencian kalian sama Nikita. Kecuali yang tadi, yang gue muka edikasi kayak monyet gitu ya, itu gue repose kenapa? Ternyata gue jadi monyetnya masih cantik, alhamdulillah. Makasih lo udah bantu apaku. Terus, buat kalian tahu aja, gue enggak ada sanggup tautnya sama kebencian kalian, ataupun kesukaan kalian sama Nikita. Yang gue up ini murni, cuma pengen dia tuh stop arogan, dia itu stop semenang-menang sama perempuan, apalagi di depan umum ya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang akan mendampingi, orang yang akan memintingi kita. Itu loh. Sementara itu, bisa dibilang, jika hubungan yang dijalani oleh Nikita Mirzani dengan sang kekasih pun baru seumur jagung. Sempat merasakan sedikit kebahagiaan, tapi apadaya, kebahagiaan tersebut pun tidak berjalan lama. Lantas, apa kata sahabat Nikita, yaitu Dinar Candy, ketika melihat hal tersebut. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa, saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Halo semuanya, saya Belisa Putra. Jangan lupa subscribe Intens Investigasi. Jelang 3 juta subscriber. Mantap. Dugaan kandasnya kisah cinta Nikita Mirzani dan sang kekasih, memang tidak ubahnya adalah sebuah permasalahan biasa, seperti layaknya insan manusia yang sedang mencari pendamping hidup terbaik. Namun, yang cukup disayangkan adalah dugaan kekerasan hingga sifat overprotektif yang konon terjadi dalam hubungan mereka. Di singgung hal ini, Dinar Candy sebagai sahabat juga turut menyayangkan kejadian tersebut terjadi kepada wanita yang dipanggilnya dengan sebutan nyai tersebut. Dinar pun juga menyebutkan harusnya Nikita pun mencari sosok yang sesuai dengan apa yang seharusnya dibutuhkannya. Dan seperti inilah menurut Dinar Candy, kandidat yang tepat untuk menjadi pasangan Nikita Mirzani nantinya. Ya aku dulu kaget sih, masih itu sampai apa ya namanya itu ada kekerasan seperti itu kalau memang benar iya, ya turut perhatian lah. Karena aku lihat juga kan Niki kan dia itu memang butuh pasangan yang lebih dewasa yang aku lihat. Makanya kayaknya kalau yang mantannya ini ya, mantan mungkin atau pacarnya gak tau lah sekarang apa, menurut aku kemudaan. Dia itu butuh yang 40, 45, kayak gitu loh. Jadi lebih ngemong dia gitu kan. Aku kan maksud itu tau lah, kalau pekerja keras itu kadang-kadang kita butuh disayang, butuh dimanja-manja. Mungkin kayak gitu ya. Cuman mungkin, kadang-kadang kita tuh kalau independen woman biasanya keras. Cowok-cowok juga biasanya pengen dihargai, disitu bentrok. Aku kayak yang sama pasangan yang sekarang, itu sering bentrok seperti itu. Kayak karena akunya terlalu so-soan pekerja keras, sementara laki-laki juga pengen dihargai, jadi bakal bentrok disitu susah sebenernya. Kalau terlalu independen juga, sebenernya kalau mau cita-cita mau menikah, atau cita-cita pengen pasangan selamanya susah. Jadi kalau cewek memang harus, ya kalau mau punya pasangan lama harus agak ngalang-ngalang. Ya menurut aku sih kan Niki butuh pendamping yang lebih dewasa aja sih. Yang lebih dewasa dan banyak duit. Kayak gitu. Karena dia itu banyak uang loh Nikita itu, banyak uang dan menurut aku harus yang diatasnya dia. Jadi kan bisa ngomong dia. Kalau di bawahnya dia, pas dia aja harganya ada yang miliaran, ada yang ratusan duit. Jadi kalau di bawahnya dia, ya nggak bisa. Menurut aku nggak bisa. Oke. Lebih lanjut, selebriti yang juga berprofesi sebagai disjoki kenamaan tanah air itu pun, juga mengomentari pria video pendek, yang memperlihatkan Rizky berucap, akan membongkar borok seseorang, yang pencitraan di sosial media, sampai dengan 20 pan. Seperti inilah tanggapan Dinar Candy, dan juga pesannya untuk Nikita Mirzani, sebagai sarang sahabat. Sebenarnya sih kayak gitu tuh apa ya, emosi sesaat sebenarnya. Harusnya sih diomongin, kayak gitu diomongin. Ya semoga cepat, inilah cepat. Apa ya, aku nggak mau terlalu ikut campur kan, maksudnya, dan kasihan juga, makan ikan aku kenal juga. Pokoknya buat Nikita Mirzani berpetualang lagi. Sementara itu, sebaik apapun manusia, tentu ada yang suka, dan ada pula yang tidak menyukainya. Jika Dinar Candy mendukung apapun, yang tengah terjadi dengan Nikita, beda halnya dengan tengkus Zanzabella. Lantas, seperti apakah Zanzabella, ketika menanggapi kisru permasaan Nikita, dengan mantan kekasihnya. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa, saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers. Channel Intense Investigasi. Jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta. Terima kasih. Melanjutkan kabar kandasnya hubungan Nikita Mirzani dengan Sang Kekasih. Hubungan mereka yang baru sumur jagung, mengundang komentar dari banyak pihak. Termasuk diantaranya, Selebgram Tengku Zanzabella. Selebgram yang dikenal ikut berkomentar saat heboh permasaan Nikita dengan kekasih anaknya Fadel Bajide tersebut, juga menilai bahwa mantan kekasih Nikita berinisial RI, yang diduga melakukan kekerasan itu adalah cerita bohong. Ia pun beranggapan, jika merujuk pada rekam jejak Nikita Mirzani selama ini, hubungan Nikita dengan beberapa orang terdekatnya selalu berakhir drama seperti ini. Ia pun juga menilai sangat wajar jika Nikita Mirzani mendapat aksi kekerasan, karena bisa saja apa yang dilakukan oleh mantan kekasihnya itu bertujuan untuk mendidik Nikita. Kalau saya, seperti yang udah saya katakan, saya nggak percaya. Karena untuk orang yang sekelas beliau berpendidikan, apalagi circle, yaitu circle yang bukan orang sembarangan, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau Nikita Mirzani ini kan emang terkenal dengan playing victim. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Bohong, bohong. Karena gini, kekerasan, misalnya nih kita sendiri yang berpikir kalau kita yang tertekan, itu belum tentu bisa dibilang itu kekerasan. Karena kan perasaan kita sendiri kadang-kadang juga, misalnya nih orang lain ngomong apa kita yang tersinggung, itu kan belum tentu kekerasan gitu loh. Kalaupun misalnya ada bahasa-bahasa si Mas Rizki yang menertibkan dia, yang tidak tertib itu, lalu dia tersinggung, mungkin itu sih yang dia bilang kekerasan ya, kekerasan mental dan fisik gitu. Fisiknya saya nggak ngerti apa, apakah dia ditonjok atau apa, nggak ngerti. Tapi menurut saya, kalaupun misalnya ada didikan daripada Mas Rizki ini, menurut saya sih wajar. Karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang memang harus dididik. Dalam hal apa ya, kalau kita lihat secara normal, saya nih ya, dalam pandangan saya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu gitu, tingkah-tingkah lakunya tuh aneh-aneh gitu loh. Jadi wajar kalau dididik gitu. Apalagi ketika dia ingin dipersunting, ya dengan orang sekelas si Mas Rizki gitu loh. Yang beliau adalah sekpri daripada PS ya, presiden yang tinggal tunggu dilantik kan gitu. Kayaknya ya memang harus ditertibkan dan dididik gitu loh. Jadi wajar menurut saya. Dan dia ini memang orang yang belum matang untuk dipersunting dengan orang yang seperti Mas Rizki gitu. Sementara itu, menepikan Kisuru Nikita Mirzani dengan mantan kekasihnya, ajang penghargaan Silet Awards, akan kembali hadir untuk menyapa pemirsa setianya. Memasuki tahun ke-11 penayangannya, Silet Awards 2024 pun hadir dengan bertabur bintang papan atas, dan tata panggung serta lampu yang spektakuler berkelas dunia. Untuk itu pemirsa, jangan lupa untuk vote artis-artis idola pemirsa, untuk menjadi pemenang kategori yang tersilet, dengan cara melakukan vote, melalui aplikasi RCTI+, dan akun Instagram Official RCTI. Jangan lupa saksikan Silet Awards hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan Silet Awards hanya di RCTI.